Halo Emitech Lovers, saya Akbar sedang berada di IM Emitech 2019 yang berlangsung di Mall Bali Galeria di Kod Daerah Denpasar Kali ini Emitech kedatangan bikers dan juga builder yang berasal dari Pulau Bali yang sedang membawa sebuah motor bergaya sclamber modifikasinya keren dan motor ini masih fresh dari dealer langsung di obrak-obrak oleh pemiliknya yaitu Mas Ketut dari Pro Tuner kau tahu kayak apa modifikasinya Bro and Sis kita ke tempat yuk lihat ini motornya nih nah ini dia nih kebetulan ada buildernya Mas Ketut Halo Mas Ketut Halo saya kali ini ke sini bawa satu unit Kawasaki W175 terus untuk modifikasinya modifikasinya ini konsepnya scrambler jadi obahannya enggak banyak seperti hanya perubahan warna pada tanky tapi tanky dan cover-cover tetap menggunakan yang asli sedangkan untuk sparkboard depan kita ganti sparkboard belakang kita ganti juga dan suspensi depan belakang kita ganti dan posisinya lebih tinggi sekitar 5 cm untuk Surinanya ini kalau buat shockbacker banyak kan yang belakang nih pakai aftermarket ya Pak yang depan gimana terus bannya terus kayak lihat juga ada yang handmat enggak ada di toko nih kayak cover kenal pot sparkboard-sparkboard itu gimana Mas kalau untuk velg kita sekarang menggunakan yang ring 18 lebih besar 1 inci dibandingkan yang asli dan untuk ban depan belakang kita menggunakan tipe yang sama yaitu IRC GP 410R ini beban bawaan dari Kawasaki Kaelik BF sedangkan kalau untuk pad memang kita banyak yang handmade seperti cover kenal pot, cover rantai, ada bracket lampu juga ada visor itu dari kepunyaan N-Mac yang kita potong-potong kalau untuk yang tipe seperti ini akan segera ready stock di Kawasaki mulai dari Kawasaki Jawa Timur, Bali sampai Nusa Tenggara Barat sedangkan kalau untuk membuat konsep yang mirip seperti ini cuman tidak bisa seperti ini karena kita sudah ada perjalanan dengan pihak Kawasaki range budgetnya sih antara 12-13 juta kalau mau tahu dimana bikinnya nanti Mas Getut akan jelasin lokasi tepatnya dimana ya gimana Mas? kalau untuk lokasi bengkel kita ada di Jalan Raya Kerobokan nomor 86A Kuta, Bali ini kalau untuk joknya kan saya sudah lihat nih pakai bahan embitek nih Mas ada perubahan nggak dari konstruksinya nih Mas? kalau secara konstruksi kita modifikasi agak bagian pengendara sini agak kita lebih tipiskan lagi agak bertingkat dan lalu kita lapisin pakai bahan embitek dari sini ada list kuning untuk mengimbangi perpaduan warna kuning di depan berarti nanti kalau ada warna lain dari paduan silver hitam guning berarti joknya bisa menyesuaikan Mas? bisa karena saya lihat embitek mempunyai koleksi warna yang lumayan lengkap ya oke terima kasih Mas Getut sudah nemenin saya melihat motornya di lokasi kontes motivasi Mbitek yang ada di Bali ini jika kalian tertarik jangan lupa bisa mampir ke Instagramnya Pro Tuner ya Mas ya dan lihat-lihat karyanya sama kontak personnya Mas Getut juga ada di sana nah demikian terima kasih kunjungannya ke channel Mbitek TV jangan lupa berikan jempol like subscribe nah lain kali kita akan punya lebih banyak menu-menu modifikasi motor mobil yang keren mantangin terus channel Mbitek TV sampai jumpa di lain waktu terima kasih sub indo by broth3rmax